Halo Nooper123 lagi disini, dan ya hari ini aku bakal bahas deck Hydrable EX. Deck yang punya kekuatan utama tuh di damage-nya ya, atau bisa dibilang deck 1 hit KO. Tapi aku harus katakan sama kalian dengan berat hati, ketika deck ini di compare dengan deck-deck 1 hit KO yang ada di meta sekarang, yang deck ini jujur aja nggak ada apa-apanya. Jadi kita langsung mulai aja review dan guide dari deck Hydrable EX. Pembahasan pertama, gimana budget dan keuniversalan dari deck ini. Kalau dari segi budget, untuk pemain yang bener-bener baru, deck ini lumayan mahal, jujur aja karena kamu perlu banyak Pokemon EX disini, dan kalau kamu pengen baru, Hydrable-nya ini nggak dikasih dari Battle Pass yang sekarang ya, apalagi kartu-kartu sebelumnya. Nah, tapi kalau kamu pemain lama yang sudah download game ini sebelum Serial Clown itu harusnya deck ini bisa jadi murah gitu, karena banyak Pokemon-Pokemon-nya tuh dikasih gratis semua, termasuk kartu-kartu trenernya tuh juga udah pernah dikasih gratis semua, kecuali Hydrable EX nih. Jadi kalian cuma perlu nambah buat Hydrable EX lainnya nih, Hydrable diplin sama Eplin-nya doang. Dan untuk universalannya, untuk sekarang, deck ini cuma kombinasinya tuh ya, Hydrable dikombo sama Ogre Pontok. Udah, itu aja dia nggak punya kombo lain. Pembahasan kedua, gimana cara main dari deck ini. Nah, penyerang utama kita adalah Hydrable EX, ini adalah Pokemon Stage 2 dengan HP yang tebal sekali, 330. Punya serangan sirup storm, dimana base damage-nya adalah 30 plus 30 damage lagi untuk tiap energi daun dasar yang tertempel di semua Pokemonmu. Jadi, makanya aku bilang, ini deck-nya deck WanitKO. Karena makin banyak energi, makin sakit kebukanya, dan di titik tertentu, kamu bisa langsung WanitKO apapun yang ada di depanmu ya. Dan, gimana cara nempelin energi biar cepat? Karena kamu nggak mungkin nempelin satu-satu secara manual kan? Pertama, dari ability-nya Hydrable EX sendiri, yaitu Repening Charge. Dimana Hydrable EX ini bisa memakai ability ini sekali di diapternya. Kamu langsung bisa otomatis nempelin satu basic energi daun dari hand ke salah satu Pokemonmu yang ada di arena. Jadi, nggak perlu ke dirinya ya. Bule aja ke Pokemon lain gitu. Dan, dapet bonus kalau kamu nempelin energi ke Pokemon tersebut. Pokemon yang tertempel energi dari efek ability-nya Hydrable EX itu bakal kena heal 30 damage. Jadi, lumayan bisa heal tipis-tipis. Dan, nggak cuma dari situ tuh akserator energinya. Ya, kita makanya bawa Ogre Pond Ijo ini ya. Ogre Pond Tiel Mas ini. Kita cuma pakai ability-nya aja. Tield Dance. Dimana mirip ya ability-nya tuh bisa dibilang mirip sama Hydrable EX ability-nya. Dimana dia sekali di tiap turn bisa nempelin satu basic energi daun dari hand ke Pokemon ini. Nah, kalau Hydrable tuh kan boleh ke Pokemon lain. Kalau Ogre Pond harus ke Pokemon Ogre Pond tuh sendiri. Dan, tapi efeknya nih yang lebih bagus dari Hydrable. Kalau kamu nempelin, habis nempelin energi, kamu bonus bisa ngedraw satu kartu. Atau ngambil satu kartu dari deck ke hand. Jadi, bagus banget buat search engine juga ya. Dan, yaudah. Sesimpel itu mainnya. Tinggal. Secepat mungkin tempelnya energi. Tinggal tunggu damage-nya tambah lama-tambah naik. Terus, di titik tertentu, kamu bisa langsung memukul apapun yang kamu temui. Dan, untuk mempermudah setup-nya, aku bawa dua burung ini. Squawk ability dan Vision DPT. Squawk ability-nya yang dipakai. Kalau term pertama tuh busuk, kita tuh maju pertama sama deck ini. Jadi, kita otomatis nggak bisa pakai supporter. Kalau misalnya hand-mu busuk, nggak bisa setup apa-apa. Atau setup-mu terhambat. Kayak misalnya cuma bisa setup Ogre Pond doang. Atau Aplin doang. Pake ability-nya. Squawk yang sukses. Kamu cuma bisa pakai ability-nya di turn pertama. Yaitu ngebuang semua kartu di hand-mu. Ngambil enam kartu baru. Jadi, cocok banget untuk mengatasi hand yang busuk. Lalu, yang kedua, Vision DPT. Ini buat konsistensi ya support-nya. Kita pakai ability flip the script-nya. Ability cuma bisa dipakai ketika di turn musuh sebelumnya, Pokemon kita di ko gitu. Kamu bisa ngambil tiga kartu di turn-mu selanjutnya. Kalau misalnya ada Pokemon kita yang di ko musuh di turn sebelumnya. Jadi, itu bagus banget kalau misalnya kamu tuh hand-nya dirusak tuh. Habis itu kamu bisa pakai ability ini. Lumayan bisa nambah tiga kartu ya. Jadi, menyelamatkan hand yang jelek. Lalu, untuk itemnya standar ya. Bola nest sama bola ultra. Terus, ini kalau yang gak tau. Kita pakai bucketing set. Ini bagus banget buat deck-deck down. Item ini bisa ngebuka tujuh kartu dari deck. Lalu, kamu bisa ngambil dua kartu dalam kombinasi apapun antara Pokemon down dan energi down dasar. Jadi, misalnya kamu butuh energi buat diakserasikan. Ambil aja energi. Kalau misalnya kamu butuh Pokemon buat dievolusikan atau di setup. Yaudah ambil aja Pokemon down yang kamu butuh. Terus, terakhir. Kita pakai aspect Legacy Energy. Nah, di deck-deck Jepang itu ada yang pakai Legacy Energy. Ada yang pakai Scoop Up Cyclone. Jadi, tujuannya sama untuk menghindari musuh ngambil price card ya. Kalau Legacy Energy ini kan, kalau misalnya musuh KO Pokemon kita yang ketempel dengan Legacy Energy. Price card yang diambil bakal dikurangi satu. Jadi, kalau misalnya dia ngekill Hydrapple yang ketempel sama Legacy Energy. Berarti dia cuma ngambil satu price card alih-alih dua. Kalau Scoop Up Cyclone itu, misalnya Pokemon Hydrapple-mu kan tebal. Berarti otomatis ada beberapa damage yang pasti kena damage tanggung. Atau dia dalam keadaan sekarang tapi belum KO. Kalau bisa pakai Scoop Cyclone ke Hydrapple-mu, Hydrapple-mu langsung balik lagi ke tangan. Jadi, menghindari KO. Nah, tapi kenapa kok aku lebih suka pakai Legacy Energy? Karena di deck ini, kamu bisa lihat di listnya, itu kita nggak bawa satu pun kartu Pokemon atau kartu trainer yang bisa secara spesifik. Itu nyari kartu item. Berarti kan kita nggak bisa nyari langsung Scoop Cyclone pada saat kita perlukan. Alias artinya apa? Untung-untungan kamu pakai Scoop Cyclone. Jadi, mendingan Enan pakai Legacy Energy. Karena Legacy Energy tinggal ditempel aja. Habis itu udah selesai. Tinggal tunggu musuh yang KO kamu aja gitu. Dan itu dari dasar dari deck ini. Aku langsung bakal tunjukkan cara main dari deck ini. Masuk langsung di ingamenya dan kita dapat maju pertama ya. Dan di sini kartu bukaan kita so-so sih. Nggak bagus, nggak jelek. Ini kalau misalnya bucketing set ini cuma ngasih kita energi, otomatis aku harus vision DPT di sini. Dan kita ngelawan deck apa? Tekaran. Oke, kita lawan deck one priser ya. Oke, dapat Skokabili. Ambil dulu aja. Terus, pakai Cingset. Oke, ternyata jelek. Kalau nggak mau aku pakai di sini. Aku keep aja. Berarti tempelan energi di sini. Terus, Kokabili. Nah, ini makanya aku bawa Skokabili. Untuk menghindari kartu jelek di awal tuh. Waduh, kok hasil Skokabili juga jelek. Oke, paling nggak diselamatkan lah ya. Kita sudah bisa setup Aplin sama Ogre Pond di sini. Oke. Tiltance. Oke. Oke, Raken. Waduh, Raken ini yang kedua. Oke, biarin ya. Kita enter. Nah, kenapa kok maju pertama? Padahal ini Pokemon Stage 2 ya. Dan kamu tahu kan banyak sekarang deck stage 2. Itu yang mau maju ke 2. Kayak misalnya contohnya Charizard, Draga Pult. Habis itu sekarang ada Sinderace EX. Dan lain sebagainya. Kayak misalnya Green Ninja yang sama Pidgeot. Nah, itu karena. Mereka tuh baik Pokemon support-nya. Maupun Pokemon penyerang utamanya. Itu sama-sama Stage 2. Jadi, otomatis setup-mu tuh lebih ribet. Jadi, kamu ambil Stage 2. Supaya kamu bisa ambil supporter. Eh, kamu bisa pakai supporter di turn pertama-mu. Otomatis setup-mu bakal lebih baik daripada kamu maju pertama yang gak bisa pakai supporter. Sementara deck ini, itu kan cuman penyerangnya doang. Alias High Drabble-nya doang. Yang Pokemon Stage 2. Ogre Pondnya kan Pokemon basic. Jadi, tinggal ditempel langsung bisa berhasil gitu. Makanya gak perlu. Dan, kamu bisa lihat itu formulanya tuh sudah ada tuh sejak jamannya Cian Pau. Cian Pau tuh kan juga dia tuh Pokemon basic. Tapi, support-nya Pokemon Stage 2. Jadi, salah satu tuh yang Stage 2. Gak semuanya. Jadi, mereka tetap mau maju pertama supaya bisa nyerang duluan di next turn-nya. Gitu. Dan, yang kedua tuh alasannya bukan karena setup-nya. Karena emang gameplay-nya tuh mengharuskan deck ini tuh harus nge-lead dari awal. Jadi, sebisa mungkin jangan ketinggalan ya di awal. Soalnya, kalau kamu ketinggalan di awal tuh agak susah comeback-nya. Makanya aku bawa legacy energy kan. Supaya, misalnya pun kita gak bisa nge-lead di awal dengan banyaknya deck turbo sekarang ya. Itu masih bisa ngelawan kita. Masih bisa agak ngerem lah musuhnya dengan pakai legacy energy tuh. Oke, dia pakai cloth. Tapi, belum ada energi di sini. Dan, kok kalau maju ke dua itu lebih bahaya ya? Soalnya, kamu maju ke dua. Iya, memang kamu bisa nempelkan energi lebih banyak. Bisa nempelin Pokemon lebih banyak tentunya lebih enak. Tapi, misalnya kamu ketemu deck turbo. Itu pasti ogre-pone mudah dimakan itu sama deck turbo tuh. Jadi, memang super tamat aja. At least itu mempersulit mereka buat narik Pokemon yang di belakang lah. Oke, dapet. Ini aku harus yono ya. Gak mungkin aku buang dua candy kan. Oke. Semoga aja kita bisa nyerang ya sekarang ya. Waduh, gak dapet ini. Oke, berarti harus pakai deep print ya. Hmm, artazone gak guna sih. Ntar ini aku masukin dulu. Oh, ada ultrabol. Oh, wait. Simpen aja. Nah, ini gunanya deep print itu. Selain buat kamu bisa punya serangan One Pricer ya di sini ya. Ntar ini aku serang dulu. Ini next turn kalau dibilang di ko, musuh gak bisa dapet price card ya. Kecuali dia ngeko-nya kena efek poison gitu. Bukan ko kena damage. Hmm. Oke. Nah, ini deep print ini selain buat ngelawan, eh, buat kamu biar punya serangan One Pricer itu tujuannya apa? Biar kamu bisa nyari itu. Eh, bisa ngeko Mimikyu. Deck deck yang bawa Mimikyu. Soalnya kan selain itu Pokemon-Pokemon besar sama Pokemon X. Gimana gak mau nyerang Mimikyu? Waduh. Dia, oke. Dia narik. Oh, garepon. Oh, iya. Bisa langsung di One Pricer sama dia. Tapi untung lah. Deep print gue jadinya gak mati ya. Hmm. Oke. Kita harus ada momentum buat nyari. Eh. Skokabilinya nih di sini. Oh, iya. Ini spore energy retrieval ini sebenarnya buat late. Game sih. Kalau bisa. Tapi kayaknya ini aku pakai deh. Karena aku bakal pakai professor research ini. Hmm. Supaya kamu langsung bisa ngambil empat energi dari Benz gitu. Jadi misalnya kurang damage banyak bisa langsung kamu perbaiki. Itu sebenarnya refleksual energy ini bagusnya di late game. Di awal-awal ini belum kelihatan. Eh. Oke. Ini kebanyakan ya aku pakai airplane ini. Tadi supaya buat bisa nge-1KO mereka sih. Makan yang seharusnya dua airplane atau dua air travel cukup. Hmm. Terus sisanya dua sampai tiga ocarpon sama satu vis yang di PT. Nah ini kan tadi urgent karena aku harus pakai skokabili. Makanya. Sebenarnya kalau kita gak butuh-butuh banget skokabili itu ya isi aja sama tiga ocarpon. Oke ada ocarpon disini. Masuk. Tilt dance. Hmm. Oke. Hmm. Oke. Tapi kalau aku bawa retrivel. Itu. Cuma bisa aku tempelin satu. Yaudah deh. Daripada gak sama. Daripada aku buang total ya. Ambil semua tapi ini cuman bisa aku pakai satu disini. Eh. Oh aku sudah nempel manual ya. Oh iya. Berarti professor research. Waduh. Ngubung empat energi. Tapi masih ada road sih. Masih santai. Waduh. Aku masih belum bisa nge-evolusin. Untung lemah sama daunnya. Repening charge lah. Aku mau ngasih kaplin ku ini. Oke. 300. Oke kita boss ya. Jadi kita langsung bisa narik sih. Skokabilinya nih disini. Kita perlu untuk ngejar price card kita ya. Soal performanya deck ini yang aku bilang biasa aja. Bakal aku jelasin di next game aja. Game kedua kita fokus sama gameplaynya aja. Jadi setupnya kalau kamu bingung. Harusnya 2 hydriple sama 3 ocarpon sama 1 vision dpt. Itu paling optimal disitu. Tapi kalau misalnya. Seperti yang kamu lihat. Tadi kan ter pertama aku jelek jadi. Sopak skokabilinya. Berarti. Harusnya. Jadi. Vision dpt. Skokabilinya. 2 hydriple. 2 gerpon. Gitu. Ini aku tadi ketiga tuh. Soalnya ya. Tadi kan. Aku perlu ko. Klofnya tuh. Pakai deep link tadi. Bentar. Cukup gak ya. Damage ku. Ini kan 2 energi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3. Oh udah cukup. Berarti kita langsung tarik skokabilinya. Dan dia belum ko kita. Dan misalnya pun dia bisa ngewanit ko kita. Eh misalnya next turn kita mati. Dia cuma ngambil 1 price card. Tilt dance. Oke. Ini repening charge lagi. Ini aku bagi rata aja. 101. Biar next turn itu. Tinggal tempelan saya energi. Oke. Bawa masuk skokabilinya. Aku bawa 3 boost itu. Karena itu ya. Bentar ini. Nggak biarin aja lah. Yes. Aku bawa 3 boost itu. Karena kita tuh. Lumayan sering pake professor. Jadi mati bakal ada boost yang kebuang. Oke. Harusnya menang sih ini. Mereka kan. Cuman bisa ngambil 1 price card. Next turn. Kecuali dia bisa narik vision di PT quote. Atau skokabilis. Itu yang bahaya. Bentar. Dia udah pake 1 boss. Prime catcher belum keluar ya. Aku yakin. Dek ini bawa nya prime catcher. Oh. Ursa Luna. Oke. Woh. Kamu masukin Ursa Luna. Kamu yang kalah loh. Aku ada boss order ini disini. Oh. Tapi aku belum bisa jadi naplin ya. Oh. Tapi bisa sih dari vision di PT. Ini kalau misalnya dia masukin Ursa Luna. Oh. Enggak. Dia enggak masukin. Oke. Oke. Aduh. Lagi-lagi ada rare candy 2 nyangkut disini. Berarti. Mau enggak mau aku harus vision di PT dulu. Karena enggak mungkin ku Iono ya. Aku tambah sulit nemuin rare candy nya nanti. Oke. Oke. Kita bisa 2 kali pake ability nya. Tillamash. Ogrepoint sama. 1 kali ability nya skokabilis. Nah itu enak efficient sekolah kabilis. Eh efficient di PT ya. Sorry kok sekolah kabilis. Itu buat konsistensi mid game sampai late game. Waduh ini kok enggak ada berdapet ini. Ini bisa bahaya nih kalau enggak bisa nyerang. Oke nice. Dapet net stretcher. Jadi masih bisa keambil untungnya. Itulah gunanya night stretcher ya. Oke. Ripening charge. Haruskah aku Iono ya. Haruskah aku harus Iono disini. Oh ini masukin sini aja. Iya. Oke. Soalnya kalau dia pun pake urus saluran aja. Enggak bisa ngehantam aku ya. Terus langsung mati. Atau 1KO gitu. Oke. Ini kenapa kok macet. Waduh internet kok putus ini kayaknya. Please jangan dikutus. Ini udah mau menang ini. Oh my god. Bentar. Oke. Nice. Untung aja. Hmm. Pake thing set. Simpen aja ya. Kita serang aja. Sirup storm. Oke. Hmm. Tinggal 1 press card. Adakah situasi dimana dia bisa ngewandit. Oh high dribble ku. Kurasa enggak. Kursalnya kan 240 doang id image-nya. Terus. Kau pun dia pake cloth lagi. Berarti cuman 170 tambah kena efek poison. Blah-blah-blah. 200-an. Ya. Enggak bisa mati. Harusnya udah menang ini. Ini entah kenapa banyak yang main sama deck cloth ini. Kenapa ya. Beneran. Beneran. Beneran biasa aja. Gampang itu di kalahin. Dia pake electrode lagi. Ini deck ini rasanya yang keluar di Baltimore tuh ya. Kalau sekilas aku lihat listnya di Baltimore tuh aku ngeliat deck ini. Oke. Di bok boss. Vision IPT ku di ko. Ya enggak apa-apa. Aku next tinggal kau dia. Terus aku menang. Ini Caesar. Ya. Perarti kita udah menang. Heidrapple. Sirip Storm. Yes. Let's go. Oke. Game pertama dah selesai. Jadi kita langsung masuk di gameplay yang kedua. Masuk langsung di game kedua. Dan oke. Kita ketemu deck 3 pit. Dan setup ku lumayan bagus. Di sini. Aku enggak perlu buat paket skokabili jujur aja. Karena next tinggal professor research kan. Ini langsung pake ogre pawn aja. Till mesh. Dan kita lawan drippy ya. Salah satu dari 3 deck terbaik sekarang. Oke. Kita lihat aja buka kita bisa menang. Harusnya kalah. Jujur aja kalau lawan drippy tuh banyak kalahnya ya deck ini. Ini langsung tempelnya di aktif. Karena. Drip kan enggak bisa nyerang kan. Di next turn. Terus ya kita skip. Ya. Langsung aja ke performa. Seperti yang bilang. Deck ini performanya jelek. Kalau dibanding dengan deck wanit keo yang ada di meta sekarang. Karena kenapa? Yang pertama dari kecepatan setup. Deck ini kalah jauh. Karena sekarang deck wanit keo tuh dipegang oleh deck turbo. Di sekarang ya. Di meta sekarang. Ada ogre pawn raging bull. Ada roaring moon. Ada miray down. Itu semua. Langsung bisa ngewanit keo musuh dari turn pertama. Sedangkan deck ini minimal bisa ngewanit keo musuh di turn kedua. Itu pun dengan tanda tanya. Karena kadang-kadang energi ya belum cukup untuk ngewanit keo Pokemon yang besar-besar. Jadi kadang-kadang kalau masih bisa aja ngasih damage setangguh. Sementara mereka tuh gampang banget gitu. Dari turn pertama. Nah itu kak itu kesimpulan yang pertama. Dan ntar ini aku dikasih Yono atau Profesor. Ini kartunya dia 9. Nggak maulah kok Yono pasti. Ini aku buang dulu ya. Ini aku ambil di Blin dulu. Oke ada 2 high travel. Ntar aku cek dulu. Oke ini aku taruh yang di belakang ya. Yono. Tadi soalnya itu udah 9 kartu tuh. Udah bisa ngapain aja tuh si drippinnya di next turn. Oke waduh. Nggak dapet candy ya. Oke. Masih ada kesempatan sih ini. Biar bisa dapet candy. Ogrebon. Oke. Berarti harus skip lagi nih. Semoga jadi nggak bisa nyerang ya di next turn ya. Oke. Berarti kita. Nyalah vision dpt ku simpen aja deh. Atau aku masukin aja. Masukin aja loh. Spray fluid. Oke skip. Nah ini bisa. Kami lihat sendiri. Ini aku nggak bisa nyerang ini. Nggak dapet candy. Soalnya. Jadi dari kecepatan setup tuh. Dia udah kalah ya. Sama deck-deck sekarang yang bisa ngunit keo. Terus dari strategi gameplay. Mereka juga kalah gitu. Eh deck ini juga kalah sama deck-deck lain. Nggak cuma sama deck. Raging Bull Ogre. Sama deck-deck ngunit keo lainnya. Deck ini loh. Cuma. Ya kamu serang sama air dribble. Udah gitu. Sampai. Pokoknya kamu pimpin dari awal. Udah. Menang udah. Tapi kalau kalah dari awal ya udah kalah gitu. Soalnya strateginya ya cuma satu. Kamu pakai dribble. Isi energi. Sampai ya mungkin. Terus. Gebuk. Berharap. Kamu mimpin dari awal sampai akhir. Udah. Gitu aja. Bahkan. Kalau deck ini diadu sama deck Charizard. Dimana Charizard itu kan remahnya sama daun ya. Udah jelas gitu. Deck ini deck daun. Semua penyerangnya daun. Bahkan supportnya aja daun. Kayak Ogrepon ini. Itu. Charizard itu masih gampang loh menangnya. Gampang banget menangnya. Ngelawan deck ini. Aku udah. Aku kan pemain. Yang pemain deck utama aku tuh deck Charizard ya. Jadi aku paling sering tuh main sama deck Charizard. Itu aku gak pernah kesusahan. Kesusahan untuk main deck Charizard itu. Kalau ketemu deck ini. Deck Hydrapplenya. Aku udah ketemu 6 kali. Gak pernah kalah. Karena gampang. Tinggal. Misalnya dia KO Pokemon. Di turn keduanya. Tinggal kamu. Apa itu. Countercatcher Ogreponnya. Tarik. Ambil 2 price card. Nexternya dia KO. Charizardmu. Habis tuh kamu. KO balik sama Radian Charizard. Itu kan pasti udah mati. Karena mereka lemah sama api. Terus. Tinggal finishing sama. Charizardmu di lead game. Udah mati. Kalau masih kurang ya. Tinggal pake Briar. Atau sama. Dashcrop Duster. Itu aja. Makanya. Sebenernya. Anu. Deck ini tuh. Ya itu masalahnya. Dia gak bisa punya cara lain untuk menangin game selain dari mimpin game dari awal sama ngasih damage sebesar-besarnya. Gitu. Ini. Vision DPT dulu ya. Vision DPT dulu. Oke. Packaging set. Oke ini bahayanya sama Dragapult ini ya. Ini uplinku ini langsung mati. Begitu kena spreadannya. Oh no. Ya aku berarti. Kalau aku mau ada uplinku. Aku harus mengkau ini ya. Dragapult ya. Rippling Charge. Satu ke dia. Lumayan ngeheal juga ya. 30. Terus. Bentar. Bentar. Artimagenya udah sat. Belum. Masih belum ini. Berarti mau gak mau harus. Professor Research. Oh no. Gak apa deh. Aku buang 2. Drapel ya. Tapi masih ada road kok. Kita. Bentar. Ya kita ambil dulu deh. Biar aman ya. Road sama. Sama. Energi boleh. Iya. Oke. Bisa gak ya. Ngeko. Kita butuh berapa energinya. 9 ya. 9. Oke. Kelihatan bisa deh. Lapa. Oh ya cukup. Cukup. Oke. Nice. Tapi kita gak tau. Kita bisa menang gak di next turn. Nah. Oke. 300. 300. Yuk. Let's go. Berkat serangan dari spray fluid ya. Kita bisa ngkau. Tergaput. Oke. 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 Dapet legacy energy. Tapi gak aku pake. Di yang aktif rasanya. Yang aku pake cadangan aja deh. Tapi kalau aku pake legacy energy cadangan. Harusku jadain. Hidupul dulu. Waduh. Tapi dia. Aku gak suka. Dek dragapul ini punya itu loh. Devolution tuh loh. Repot ini kalau dia devolution. Oke. Di Iono. Belum tentu dia bisa nyerang ya. Berarti kalau di Iono. Oke. Dapet rare candy. Ini aku paling takutnya tuh di Iono ya. Untungnya sih ini dari di Ipline. Makanya kurang suka sama deck tuh yang. Main stage 2 tapi gak bawa stage satunya. Soalnya kadang-kadang stage 1 tuh penting. Sekarang apalagi banyak tidak kabut ini. Oh iya balik lagi performa. Jadi ya itu. Eh dia. Lebih akan lebih baik kalau kamu pake deck. One keo lainnya. Yang ada di meta sekarang performa yang lebih baik. Daripada deck ini gitu. Tapi deck ini tetep bisa dimainkan di rank. Bukan berarti gak bisa gitu. Standarnya deck ini masih standar rank kok. Tapi. Ya otomatis kalau kamu mau push rank cepet. Mendingan main sama yang deck 1 keo. Yang seperti aku bilang. Raging Bolt. Raring Moon. Miraydon. Miraydon tuh sekarang oke loh. Semenjak ada deck itu yang pake miliex itu ya. Sama area 0. Jadi ini kan raikunya yang nyerang. Jadi otomatis energinya lebih gampang. Karena cuma 2 energi. Terus damage-nya bisa sama gitu. Dan gak perlu bergantung ke bench-nya musuh lagi. Oke dia skip nice. Very nice. Kita harus cari boss disini. Kalau kita mau menang kita harus cari boss disini. Oke. Kita punya 2 kesempatan. Untuk mencari boss ataupun jadiin hydriple disini. Tilt dance. Oke. Oh punya 3 kesempatan ternyata. Oke nice. Kita incar pijinya. Jelas ya. Oke. Ini aku gak mau nempelin uplink disini. Energi kenapa? Karena. Bisa aja dia tuh. Kau gitu. Kedepannya ngapain aku ngisi energi. Bagaimana yang akan digaulit. Sirup Storm. Yes. Oke. Harusnya kita udah menang sih. Karena dia gak bisa. Tapi gak tahulah. Si. Si dragapun ini bisa aja kampek loh. Aku masih takut di kampek ini. Soalnya kan. Dia gak bisa KO hydriple ku. Oh tapi dia bisa KO agar pon ya. Waduh. Kalau agar pon. Agar pon ku di KO. Kau hilang 3 energi. Berarti. 8. 8. 9. 10. Oh tapi masih bisa sih. Ya. Asalkan jangan di Iono ya. Kalau di Iono ini bisa. Waduh sulit ini. Masih bisa kampek dia. Kalau aku di Iono. Tapi kalau. Aku gak di Iono terus dia. Narek ogre pon ku. Masih bisa menang. Karena kita masih 10 energi ya. Masih bisa 330 damage. Oke. Kita temple of Shino. Untung tadi musuhnya gak bisa nyerang ya. Turo. Counter catcher nya belum keluar sih. Ini aku punya insting kuat. Entah kenapa. Oh gerbongan kedih. Mototarik. Atau. Tapi. Dia gak bisa pakai devolution ya. Kalau dia pakai devolution ya. Langsung kalah deh ya. Ini soalnya aku pakai deep prince. Oke. Sesuai. Yang aku pikir. Oh. Tuh kan di Iono. Harus ya. Harus di Iono. Kalau gak di Iono ya udah kalah ini. Di nexten dia. Oke. Next stretcher. Berarti satu energi. Udah pasti di tangan. Kalau ada next stretcher. Jadi. Kita hanya perlu nyari satu energi. Dan deck ini membawa. 16 energi. 123456791011. Terus. Berarti masih ada 4. 5 energi. Oke. Terus ada vision dpt. Oke. Semoga aja dapet ya. Jangan sampai gak dapet. Kalau. Aku gak bisa dapet energi. Kalah ini aku. Soalnya nexten dia tinggal tarik ogre ponku. Terus. Yaudah. Game play selesai. Aku kena comeback ini. Ini turn penentuan. Aku gak dapet energi ya. Aku kalah. Aku dapet energi. Aku menang. Read the script. Please. Energy. Aduh. Kalah ya. Oh wait. Masih bisa ada harapan. Masih bisa. Dari. Ogre pon ini. Bentar aku perlu ngosongin deck dulu. Oh my god. Masak kalah sih. Ini tuh gak perlu aplin. Tapi aku ambil buat. Oke please. Super energy muncul lah. Kita punya harapan dari. Bagai cingset. Super energy sama. Professor sama. Yono. Please. Kasih aku salah satu dari mereka. Atau energi langsung dah. Sisa satu soalnya. Aduh. Wah kalah ya. Tuh kan kena comeback kah. Males aku main game ini. Kalah ya. Bentar. Ya gak ada gunanya kan. Kalau pake aplin pun dia bakal mati. Kena spread gue. Yaudah main gini. Kita liat aja. Tinggal dia punya boss atau enggak. Dia punya boss. Aku yang kalah. Percuma juga kalau aku ngeheal kan. Sepake ribet ding chart. Soalnya ada tiga pokemon ku. Yang bisa langsung kena 1KO nya dia. Oh my god. Ini comeback loh. Ini. Ini adalah kekurangan dari deck ini ya. Bukan aku ngehelek-ngehelek. Aku cuman beritahu. Kamu apa adanya aja. Strateginya cuman satu. Nyerang. Berharap ngelit dari awal. Sampai akhir. Musuhnya gak bisa comeback. Udah. Menang gitu. Kasih damage sekuat-kuatnya. Udah gitu. Typical deck 1KO sekali. Tapi kan kalau. Raging Bull Ogre pun sama roaring moon yaks itu lebih gampang. Dia tuh sebenernya sama. Dia juga gak punya cara lain buat menang. Selain dari damage yang besar. Tapi mereka tuh enaknya tuh di bagian setupnya. Dia langsung bisa. Ngemakan pokok yang besar dari jalan satu. Kalau deck ini gak bisa. Dia butuh progres gitu. Tapi kita lihat aja lah ya. Mungkin kedepannya ada sesuatu. Mungkin yang bisa ngebuat deck ini. Oke. Connect comeback. Yang bisa ngebuat deck ini jadi bagus. Kita gak tau. Sejauh ini. Menurutku. Ya. Deck ini gak bisa lebih bagus. Deck 1KO ini gak bisa lebih bagus. Daripada deck 1KO yang sudah ada di meta sekarang. Jadi. Terima kasih karena sudah menonton. Kalau misalnya ada yang bingung. Tapi harusnya gak bingung. Deck ini gampang banget mainnya. Silahkan tanya aja di kolom komentar.